Hai assalamualaikum pemirsa walaikumsalam lagi dengan mbaibu mbaibu hari ini mau masak lompong nih pemirsa ya mbaibu lodeh nanti pedes lauknya tempe goreng ya langsung aja deh yang mana mbaibu milih nih jadi ini sesuai permintaan pemirsa ada yang komen katanya suruh masak lompong ini nanti dimasak gimana mbaibu lodeh lodeh ya tapi aku oseng dulu nanti aku sok isantan kanil gitu boleh ya ini masih kecil-kecil bisa buat buntil iya bisa jadi satu pohon itu cuma di adi satu enggak ya kalau ada yang ada yang besar ya karena ini kan belum semua besar kita cari agak besar-besar ini masih kecil-kecil mungkin milih ini taruh sini dulu milah-milah jadi yang sudah waktunya dipanen bisa dipanen diperah semuanya ini enggak tanaman ya pemirsa eh 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 diperah semuanya ini enggak tanaman ya belum bisa eh maksudnya tukulan yuk yuk atur yang kecil itu sama ini udah cukup mbaibu nah mantap nan oke udah dapat segini guys kurang wali belum belum saya wajan ini aku oseng di wajan terus dikelonek wajan nah seperti makan pelepah pisang tanpa dikupas juga ini nanti oke Aduh Oke kita lanjut cari kita gunakan ini yuk saya bawa guys let's go ya cukup dari satu lagi ya yang agak besar ya ya yuk yuk eh kisik satu musa ini pancanya uang kok dipanen enggak dipanen enggak biar roto boleh tukul tukul yuk langsung pulang yuk tanpa dikupas leh mesti seperti itu besar andalani lompongnya Mbak Ibu itu tak perlu dikupas guys dan ini masih enak ini masih muda beanget baru kukul baru tunas dari musim penghujan ini loh dicuci dihilangkan ketahnya bis harus menggunakan air mengalir tidak boleh air nyembung oke pura pemirsa pertama kita mau menggoreng lauk aja dulu yaitu lauk tempe nah ini pun bisa ini minyaknya kena air ini ketampon ini bakalan janjilas sepertinya ya ya semua ini tembanya agak muda wang bisa hancur gampang lagi enggak oleh diubah-ubah dan keluarin sini ya ini jangan lebat-lebat 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 leperan oke gorengan yang pertama sudah matang kita taruh disini Wow sangat crispy banget pokoknya guys satu gorengan lagi ya satu gorengan lagi setelah ini langsung ngoseng eh kok ngoseng lompong lompong tak oseng dulu kalau di masa kuah atau lodah itu harus dioseng dulu guys tapi kalau langsung dioseng enggak perlu enggak perlu direbus ataupun diapakan langsung untuk ya langsung bumbu langsung langsung kalau sayur ya terserah lem mau di bumbu dikisah apa direbus dengan bumbu bisa enggak apa-apa pokoknya geninnya harus panas oke goreng lauknya sudah selesai ini harus di goreng dengan matang langsung mau bisa jika karena tempenya masem-masem setengahnya bagus ya jadi jadi demo pembuatnya tempe iya ragi ini kurang apa ini apa mendung ini jadi nggak jadi jadi makanya ragi ini bumbunya cuman bawang merah bawang putih sama lengkuas kuas sama cabai iris-iris awet ya diri saja cepat nah kita masukkan udang minis udang apa ini bapak ibu dan redon udang gawul yang ngeran lemut dan gerumat baik kayak ngelaut kayak gunung ngubrui perauk satu-satunya lagi langsung di oke soh nih nggak usah nunggu lama-lama lompong yang sudah diiris-iris langsung ke milih nah oke api wow apinya harus besar ya guys harus panas langsung maju tambahkan garam secukupnya boleh kurang lebih tambah ya tidak lupa gula tak cukup ya Aduk-aduk setelah ini disoi santeng ya nah ini kita tambahin dengan tempe yang digoreng tadi berusaha sebagian kita masukkan jadi kalau zaman dulu itu memang bumbunya itu tempe gemos jadi kita tambahin tempe biar tingkat keguriannya untuk daripada lodeh apa ini lompong biar makin mantap lagi menurut saya anak tampilannya seperti itu juga menambah ini sudah kita kita tambahkan santennya nah menurut guys apa ya semua itu jadi kita menggunakan wajan yang enggak menyerap yang enggak menyerap pengusaha nanti kalau menyerap akhirnya habisnya habis itu ingin tidak lupa kaldu bisa mungu Aduk-aduk Aduk-aduk guys nah seperti ini jadinya guys buh ada kampul-kampulnya timpe goreng oke pemeriksa karena sudah mematang ini masak Mbak Ibu sayur lompong sayur lodeh saya ini baik-baik mau mengeracek uh sangat kental ini uh uh lodeh akan desa lauknya ada peyek iya ada tempe goreng tinggal pilih minumnya kopi minumnya kopi kita berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklah nabi marah jatuh benar Amin Ya Rabbil Alamin ada tempenya seperti tempe masem ini bumbu Hai umum ini banyak umum hak ketiga belum masak lompong karena mati tidak ada hujan menunggu lama banget hmm 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 emang emang hmm tembiot emang 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 Hai kebanyakan bentuk Hai Tunggu enggak sehat kupas Tumpahnya nomor Nanti masih mudah banget Umpuk banget Umpuk banget Umpuk kupas Umpuk kupas Umpuk Gumbang enggak so mici-micinya ini Rasanya sebuah enggak Enggak bisa terasa Kayak lombong Bila gendruk Hmm Meper mesoknya kayak Uduk Thalesnya ini gitu Betem Thales yang Kayak bentul Yang ungu itu Enggak ungu Enggak puji Enggak Bagus belum pernah Enggak Kayak si malang Enggak lu tahu Yang warnanya uu Thales gempel Hmm Hmm Oh yang enak Hmm Baybuk rana Hmm Ya Hmm Hmm Sama lauk Dembe Tembak 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 Inak Enak Inak Hai nyata menunjukkan aku gebrai minta coknya ngomong-ngomong-ngomong Hai kuai nampilnya enggak hati-hati jadi ngutinya itu harus alihnya mengalir sebelum enggak gula cekom mereka ngukum lututnya enggak bisa kelukan hilang kembali lagi kalau sesuai nya apinya harus benar-benar panas tetap besar jadi kalau di kompor ya gua gunakan api yang besar itu aja Insyaallah enggak ngakal tapi enggak pernah dirayu udah jadi lompong sayur enggak gelap buah oke pemirsa karena sudah cukup makan siang kita hari ini dengan lodeh lompong dan tempe crispy Terima kasih sudah menonton semoga video ini bisa menjadi tombol kangen yang lama kangen akan dengan kampung halamannya waktu kecil dulu yang sering masak lompong dan mungkin yang sedang merantau juga dengan karu kampung halamannya semoga video ini menjadi tombol kangen dan menjadi inspirasi untuk para menjadi tombol kangen penonton setia ajwa berdawasan dimanapun anda berada yang setia dengan Mbak Ibu nih ya oke karena sudah cukup itu kali ini bisa jika salah kata menimaafkan sampai jumpa di episode berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati